Pemirsa salah satu tempat hiburan malam yang berada di jalan Diponegoro Urmesing Kecematan Nusaniwe Kota Ambon terancam ditutup dan dicabut izin usahanya setelah didapati melakukan aktivitas yang melanggar aturan pemerintah Kota Ambon. Saat diwawancarai, Richard Luhukai selaku koordinator fasilitas umum tim pengendali PSBB Kota Ambon mengatakan bahwa sesuai hasil laporan dari warga sekitar maka dirinya bersama dengan tim langsung turun ke lokasi hiburan malam tersebut dan ditindaklanjuti dengan mengunjungi tempat tersebut. Diakuinya, saat melakukan peninjauan tim tidak menemukan adanya aktivitas di tempat karaoke namun didapati beberapa botol minuman belum sempat dibersihkan. Luhukai mengatakan, tim pengendali PSBB sudah melayangkan surat peringatan kepada pemilik usaha tersebut untuk segera menghadap tim pengendali PSBB Kota Ambon guna dimintai keterangan terkait aktivitas yang dilakukan meski hanya sesaat tetapi sudah melanggar aturan yang berlaku. Dirinya memastikan akan ada tindakan yang diambil oleh PPNS terhadap mereka guna memberi efek jera sekaligus pembelajaran kepada yang lain sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Ambon. Kami sudah menindaklanjuti hasil laporan itu dan kami dapati di dalam memang aktivitasnya sudah tidak lagi berjalan namun memang di dalam itu sudah kami dapati bahwasannya memang baru selesai aktivitas dan itu sudah kami layangkan surat peringatan untuk besok yang bersangkutan atau yang pemilik tempat karoke itu dia segera menghadap tim pengendali PSBB untuk diambil keterangan dan mungkin saja diberikan tindakan-tindakan oleh PPNS yang terkait. Pantauan Meluka TV di lokasi saat operasi justisi dilakukan bukan saja tempat hiburan malam atau karoke namun juga kedapatan ada pedagang-pedagang yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan aktivitas sampai larut malam dan itu didapati dan diambil tindakan sempat terjadi adu mulut antara pedagang tersebut dengan alasan sudah membayar retribusi kepada pemerintah Kota Ambon. Joshua Kayam Meluka TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.